Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua, salam jumpa lagi bersama kita disini Di sekilas jibo channel Bagaimana kabarnya sobat semua disana Mudah-mudahan sobat semua yang sedang menonton video ini Ataupun yang mungkin sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing Semoga selalu diberikan kelancaran Dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Kapanpun dan dimanapun kita semua berada Oke langsung saja untuk tema video kali ini Seperti yang sudah sempat lihat dari judulnya itu Cara setting wireless dan router TPL-Link TL840N tanpa menggunakan PC Nah jadi maksudnya kita bisa menyetting router TL840N ini Cukup menggunakan handphone kita saja yang ada konektivitas wifi-nya Seperti handphone Android, iOS, ataupun mungkin Blackberry juga bisa Yang penting ada fasilitas wifi-nya Nah tidak hanya router TPL-Link WR840N saja Tapi router yang mirip seperti ini Seperti TLMR3420 Dan juga router-router lainnya juga Mungkin admin rasa bisa juga kita setting tanpa harus menggunakan PC Yang penting ada konektivitas wifi-nya Dan cara setting routernya pun admin rasa tidak akan jauh berbeda Dengan apa yang kita akan share kali ini Paling cuma beda IP address untuk alamat home routernya Oke kalau begitu langsung admin tunjukkan saja caranya Biar videonya tidak terlalu panjang Jadi untuk sobat semua yang membutuhkan informasi ini Berikut tutorialnya Kembali bersama kita di sekian support channel Di tutorial cara men-setting TPL-Link WR840N Atau router-router lainnya tanpa menggunakan PC Oke sekarang kita akan melihatkan caranya Bahwa men-setting router itu tidak melulu harus menggunakan PC Meskipun betul Setting router menggunakan PC itu lebih gampang Tapi kalau kebetulan kita tidak ada PC Atau mungkin mengalami kondisi tertentu Yang tidak memungkinkan kita menggunakan PC yang kita miliki Maka cara berikut ini mungkin bisa juga untuk dicoba Oke disini admin menggunakan HP Android Silahkan sobat gunakan HP Android apa saja Yang penting ada Wi-Fi nya Dan untuk men-settingnya kita juga tidak memerlukan koneksi internet Jadi jangan khawatir kalau HP kita tidak ada internetnya Lalu kemudian yang harus kita siapkan adalah Password Wi-Fi dari router TPL-Link WR840N yang akan kita setting Silahkan sobat melihatnya di routernya masing-masing Passwordnya ada bisa sobat lihat di bagian bawah routernya Kalau router yang admin miliki ini Password Wi-Fi nya adalah seperti yang bisa dilihat 483-4838-7149 Dan silahkan sobat catat di kertas Supaya nanti tidak bolak-balik melihat passwordnya Kemudian jangan lupa catat juga username dan password home routernya Disini user dan password bawahnya adalah Username admin dan password admin juga Dan untuk IP addressnya adalah 192.168.0.1 Ini adalah alamat untuk mengakses home routernya Sobat bisa melihatnya juga di kertas panduan bawaannya Oke jika sudah siap semuanya sekarang kita nyalakan saja routernya Nah jika sudah on sobat lihat ada lampu flashing warna merah yang berkedip Itu adalah tanda belum adanya koneksi internet yang terhubung ke routernya Nah nanti kalau berhasil setting internetnya maka lampunya akan berubah menjadi hijau Oke sekarang kita beralih ke layar HP yang kita miliki Kita langsung masuk ke bagian Wi-Fi Nah disini admin menggunakan screen recording Supaya sobat bisa melihat jelas layar handphone yang admin gunakan Oke sekarang kita langsung masuk ke bagian Wi-Fi Kita klik saja simbol Wi-Fi yang ada di handphone kita Kita klik Nah sobat bisa melihat Wi-Fi dari router TPA link WR840N nya sudah muncul Yang ada di bagian bawah ini kita klik Lalu kemudian kita tinggal masukkan saja password yang tadi sudah kita catat Jika sudah kita tinggal klik saja tombol connect Kemudian kita tunggu sebentar Nah seperti yang terlihat sekarang statusnya sudah connected Artinya sudah terhubung antara handphone yang kita gunakan dengan routernya Tapi ingat hanya terhubung antara handphone dengan router TPA link yang kita gunakan Jadi internetnya belum jalan karena memang belum kita setting Oke selanjutnya kita buka browser yang ada di HP kita Mau menggunakan browser bawaan atau juga aplikasi Google Chrome yang terinstall di handphone kita Kita buka Lalu di kolom searchnya kita ketikan saja IP address bawaan routernya yaitu 192.168.0.1 Lalu kemudian klik enter Nah kalau berhasil maka kita akan langsung masuk ke halaman raum router TPA link WR840N nya seperti ini Tapi kalau gagal sobat coba di clear dulu saja history atau kugis dari aplikasi Google Chrome yang terinstall di handphone kita Caranya kita klik saja simbol 3 titik yang ada di pojok kanan atas Lalu pilih history Lalu kita pilih saja clear browsing data Kemudian kita pilih history yang akan kita hapus Kalau disini admin akan menghapus all time saja Kita pilih all time Kemudian pilih clear Oke kita tunggu sampai prosesnya selesai Jika sudah kita close dulu Google Chrome nya Kemudian routernya kita matikan lalu dinyalakan lagi Kemudian kita coba connect ulang Dalam beberapa kondisi memang terkadang kita mungkin akan mendapati awalnya akan sulit masuk ke halaman routernya Terlebih apabila kita pernah mengakses IP address yang sama namun dari jenis router yang berbeda Seperti yang admin alami Admin susah sekali masuk karena pernah mengakses IP address yang sama tapi dari jenis router yang lain Makanya admin menyarankan untuk meng clear history Google Chrome yang ada di hp kita Kemudian routernya kita nyalakan ulang Lalu di connect ulang dan ternyata berhasil masuk Nah jika sudah masuk kita masukkan user dan password bawahnya yaitu user admin dan password admin Lalu kita klik saja login Oke sekarang kita sudah berhasil masuk Tinggal kita setting settingan internetnya Sekarang admin mau menggunakan router WR840 ini sebagai wifi sender Jadi internet utamanya berasal dari wifi router first media Lalu internetnya akan ditangkap menggunakan WR840 ini Kemudian akan disebarkan lagi menggunakan wifi bawaan dari TAPELINK 840N ini Oke kita setting caranya adalah sebagai berikut Oh iya hampir lupa sebelum kita menyetting internetnya ada satu hal yang perlu diperhatikan juga Yaitu masalah alamat IP address dari routernya Yaitu karena router utama yang merupakan sumber utama internetnya Menggunakan IP address yang sama dengan WR840 ini yaitu 192.168.0.1 Maka mau tidak mau IP address dari WR840 ini harus kita ubah dulu sedikit supaya tidak terjadi konflik Nah caranya kita masuk ke halaman settingan network Lalu kita pilih LAN Nah disini kita bisa melihat IP dari 840 ini bawahnya adalah 192.168.0.1 Maka kita ubah belakangnya dengan angka yang berbeda misalnya angka 2 Jadi 192.168.0.2 Jika sudah kita tinggal klik save Maka routernya akan segera merestart Kita tunggu sampai selesai Oke jika sudah selesai maka biasanya kita akan logout secara otomatis Kemudian kita matikan saja routernya lalu nyalakan ulang Lalu kita konekkan lagi HPnya ke routernya Jika sudah lalu kita ketik IP addressnya 192.168.0.2 lalu enter Nah sobat bisa melihat sekarang kita sudah masuk lagi ke halaman login routernya dengan IP address yang baru Lalu kita tinggal masukkan lagi saja user dan password bawaannya yaitu user admin dan password admin lalu login Oke sekarang admin sudah masuk ke halaman routernya Seperti yang admin bilang di awal router ini akan admin jadikan sebagai wifi extender atau rank extender Jadi internet yang berasal dari router internet first media akan ditangkap oleh TPLink 840N ini Lalu akan disebarkan lagi menggunakan wifi yang berasal dari 840N ini Oke sekarang kita klik saja quick setup Kemudian kita klik saja tombol next Lalu pilih rank extender Nanti sobat silahkan pilih saja mana yang akan digunakan Jadi kalau admin sekarang akan menggunakan rank extender jadi admin memilih rank extender Oke sekarang kita klik lagi next maka router akan men-scan hotspot yang ada di area sekitar kita Dan akan menampilkan nama-namanya disini Nah ini dia sudah muncul internet first media yang admin gunakan namanya adalah Raccoon37 Jadi nanti sobat tinggal pilih saja nama access point yang mau dikoneksikan dengan router yang sobat-sobat miliki Lalu kita geser ke samping lalu kita pilih saja tombol connect Oke sekarang kita sudah masuk ke halaman settingan wifi nya Jadi disini kita bisa memberi nama-nama untuk wifi dari TPLink 840 ini Kemudian kita juga bisa memberinya password untuk keamanannya Nah sekarang admin akan mencontohkan misalnya namanya Kita klik dulu customize sebelum beri nama Kemudian kita beri nama misalnya kenji4850 misalnya ini Kemudian passwordnya juga sama kenji4850 Nanti sobat tinggal beri saja nama dan password sesuai dengan keinginan masing-masing Yang penting passwordnya yang mudah diingat Oke jika sudah tinggal klik next Lalu next lagi Kemudian pilih finish Kemudian kita tunggu sebentar karena router akan men-save settingan yang tadi sudah kita buat Oke dan selesai Oke sekarang routernya sudah men-save settingan yang tadi sudah kita buat Maka kita biasanya akan logout secara otomatis Karena nama dari wifi dari TPLink 840 ini sudah berubah Maka kita harus connect ulang dengan routernya Caranya kita buka lagi halaman settingan wifi yang ada di hp kita Nah sobat bisa melihat disini nama wifi yang tadi sudah kita buat Sudah muncul yaitu kenji4850 Kemudian kita tinggal klik saja kemudian kita tinggal masukkan passwordnya Passwordnya sama seperti yang tadi sudah kita buat Oke jika sudah kita tinggal klik connect Nah sobat disini bisa melihat wifi nya sudah terhubung antara hp dengan routernya Sekarang kita akan coba tes koneksi internetnya apakah berhasil ataukah tidak Oke sekarang admin akan tes dengan membuka youtube saja Kita lihat apakah internetnya berjalan lancar atau tidak Disini seperti yang sudah admin sebutkan admin menggunakan internet dari first media unlimited Cuma 3 mbps 169.000 per bulan Nah sobat bisa melihat nih videonya bisa terbuka Kita coba play Kita lihat Kita coba Nah seperti yang sobat lihat ini videonya berjalan dengan lancar Dengan speed 3 mbps admin bisa menjalankan video youtube kualitas 480 hingga 720 dengan lancar Ya tes jalanin videonya sebentar sebentar saja Kalau kepanjangan ntar kena klaim hak cipta lagi Yang penting kita tahu bahwa settingan router yang kita lakukan berhasil dengan baik Oke lancar Kita coba video yang lain Nah sobat sekarang sudah melihatkan bahwa router tapeling WR840 ini bisa juga disetting tanpa menggunakan pc Jadi sobat jangan ragu-ragu lagi untuk mencobanya Oke kalau begitu karena internetnya sekarang sudah jalan Maka tutorial cara men-setting tapeling WR840 ini admin akhiri sampai disini Dan cara ini bisa juga dilakukan pada router-router lainnya Jadi terima kasih untuk sobat-sobat semua yang sudah menonton Semoga ada manfaat dari apa yang sudah kita sampaikan disini Lebih kurangnya admin mohon maaf dan jangan lupa subscribe channel kami Skalasco channel dengan mengklik tombol subscribe Dan kalau berkenan klik juga tombol ring bellnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax